Pembagiannya diberikan ke tiap-tiap koramil, nanti koramil yang menjadikan pembagian ke masyarakat. Jadi di sini ngambil, di sini masak, kemudian nanti koramil datang, ditribusikan. Berapa ini Pak? Berapa sekali masak itu ke koramil berapa ini Pak? Kalau kapasitas dapur kita bisa sampai 400-500, nanti kita matang kali matang ke koramil. Jadi ini sudah berlangsung semenjak ada pokokan kopi di sini. Juara 10 kong ke, masakannya bapak tentara. Kata Kapten Hiri, kebutan asinom. Sayur apa Pak ini Pak? Ini sayur, Pak ini sayur sob kambing ya? Sob kambing. Sob kambing ini, sob kambing. Kasih sambal dikit. Sob kambing itu kasih sambal dikit nih. Ini sambalnya sambal apa ini? Sambal capi lah, capi metan. Cap tentara. Cap tentara. Kamu, kemudian ini di sini di taruh ke mana ya? Kemana menang, di sini. Ini kita cobain semuanya nih. Masakannya Pak tentara. Saya cobain semuanya. Icip, icip. Ada mie. Oke, hati-hati kayak masak ada uang kuasa sob ya? Bawang, lepas. Ini sambal. Ini kalau kurang rasanya. Juara sepokok ke, wes. Kerupok Pak, kerupok Pak. Aduh, ada kerupoknya juga nih. Oke. Oke. Kemudian, komandan Kodim 07-11 Pemanda. Yang kami hormati, Kepala Staf Kodim 07-11 Pemanda, Para pergina staf, Serga rekan-rekan warga kawan, Pegiak, pecah sekamannya yang berbagi. Sebelum acara dimulai, Kami becahkan sisunan acara sebagai berikutnya. Pertama, pemudang. Kedua. Rencana mengundang yang online. Jadi, Inisiatifnya ya, Intinya kami bersinergi dengan semua komponen. Semua komponen masyarakat, Mari kita sama-sama bersatu, Membuat Pemalang ini aman, nyaman, Dan, Untuk mencari nafkah juga enak. Secara umum dan ketertiban di Pemalang? Secara umum ketertiban di Pemalang sudah kungsif, Hanya memang saat-saat ini masih ada beberapa masyarakat yang mungkin lupa ya, Mungkin lupa untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan pemerintah, Lupa untuk memakai masker, menjaga cara, mungkin lupa. Ya, oke, terima kasih, Pak. Kesannya apa, Pak? Setelah dilakukan apa, nah ini diajak membuka bersama dengan Dandim, Dan ini salah satu bagian baru terjadi, Mungkin Muntah Smart itu bagaimana? Ya, Alhamdulillah, ini memang benar, Tadi yang disampaikan Mas Ripto, Bahwa ini kali pertama, Kali pertama dari institusi KMI, Dari Kodim ini, Melakukan buka bersama, Pada saat bulan kuasa ini, Dan ini bagus, Pak, Menunjukkan sinergitas antara Kodim dengan jurnalis, Karena kita jurnalis ini kan ujung tombak sebetulnya, Kita semua ini ujung tombak dari kegiatan apapun yang ada di masyarakat, Termasuk kegiatan di dalam Kodimku sendiri. Jadi saya rasa hal-hal seperti ini mungkin bisa dilakukan oleh institusi lain juga, Mungkin dengan, apa namanya, Dengan kapolres, Maupun dengan birokrasi, Atau dengan siapapun. Saya rasa ini bagus, Dan ini mari kita dukung bareng-bareng, Kita, apa namanya, Dorong bersama, Biar sinergitas antara jurnalis, Dengan Kodim ini terbangun dengan baik. Kemudian kepada rekan-rekan jurnalis yang lain, Pak, Bagaimana untuk menjaga komunikasi di lapangan? Saya rasa simple saja kok, Kalau untuk menjaga komunikasi ya, Kita harus, Anu Pak, Jadi kita jangan saling menunggu aja, Jadi kalau perlu berjemput bola gitu, Berjemput bola dalam artian, Ini di Kodim ini ada acara apa, Mungkin Pak Danim ini turun ke desa-desa, Atau dan sebagainya, Ya itu harus, Harus, apa namanya, Sering komunikasi, Oleh pembas dari Kodim gitu, Pak Danim. Artinya, Biar kegiatan dari Kodim ini, Setiap saat selalu update, Pak. Masyarakat biar tahu, Pemerintah juga tahu, Dan semua, Mungkin di nasional, Tahu lah, Bahwa kegiatan Danim di Kabupaten Mualang ini, Apa, Kelihatan aktivitasnya tinggi. Secara itu, Pak. Eksis ya? Ya, harus eksis dong, harus. Sampai-sampai.